Tamparan keras bagi Demokrat dan PKS soal pelimparan telur busuk di Aceh ditulis oleh Fransen Arianto dari SeaWorld.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Selain Nasdem, ada dua partai lain yang garang menanggapi berita pelimparan telur busuk ke kantor DPW Nasdem Aceh. Kedua partai itu adalah PKS dan Demokrat. Keduanya mengecam insiden tersebut dan meminta polisi mengusutnya. Partai Demokrat mengecam keras aksi provokatif dan tidak bertanggung jawab berupa pelimparan telur busuk dan kaos kaki di Aceh. Ini tindakan pengecut dan tak bertanggung jawab dari pihak-pihak yang tidak menghendaki dan ketakutan akan kuatnya arus perubahan. Kata Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani seperti dikutip dari detik.com. Menurut Kamhar, aksi ini menunjukkan bahwa ada upaya menjaga konsolidasi politik untuk perubahan. Kamhar juga menjelaskan bahwa narasi fitnah gagal, sehingga ada aksi-aksi fisik. Karena itulah Demokrat meminta agar aparat mengusut kasus ini dan meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing. Hebat sekali kan pernyataannya? Mantap sekali memang kalau politisi berbicara. Seolah-olah aksi ini adalah teror bagi gerakan perubahan yang digagas sedemokrat, nasdem, dan PKS. Tanggapan PKS juga tidak kalah karanya. Siapapun pelakunya harus diusut dan ditindak. Itu jelas tindakan provokatif dan intimidatif. Ini juga mengancam hak-hak demokrasi masyarakat yang ingin mendukung tokoh yang mereka usung sebagai presiden. Kata juru bicara PKS, M. Holit seperti dikutip dari detik.com. Sesuai keinginan PKS dan Demokrat, polisi pun menindaklanjuti berita tentang kelemparan telur busuk itu. Hasilnya adalah tidak ada telur busuk di kantor DPW Nasdem aja. Telur busuk itu pecah di jalan di dekat kantor DPW Nasdem dan lapangan tempat acara diselenggarakan. Dengan pernyataan itu, polisi menolak adanya aksi pelemparan ke kantor DPW Nasdem di Aceh. Isu insiden pelemparan telur hanyalah sebuah omong kosong yang disebarkan. Sepertinya, isu itu sengaja dibuat agar masyarakat menaruh belas kasihan kepada Nasdem. Sayangnya polisi memberi pernyataan yang sebaliknya. Kebohongan pun terbongkar. Apa yang akan dikatakan oleh Demokrat dan PKS sekarang? Mereka sudah menuduh sembarangan loh. Mereka juga membuat narasi macam-macam yang menyudutkan pihak lain. Mereka juga meminta agar pelakunya ditangkap. Nyatanya tidak ada pelaku pelemparan menurut polisi. Apakah berarti penyebar berita bohongnya yang harus ditangkap? Apakah kader Demokrat dan PKS bersedia ikut diusut? Bukankah mereka juga ikut menyebarkan kebohongan? Mereka sendiri yang meminta agar kasus ini diusutkan. Kalau begitu seharusnya mereka mau dong diusut berkaitan dengan pernyataan mereka yang garang. Jangan jadi pengecut. Saya sih tidak terlalu berharap akan ada pernyataan jantan dari Demokrat dan PKS ya. Bisa jadi mereka akan diam saja. Kalau ada pernyataan lanjutan, paling ya paling victim sambil menyalahkan pihak lain atau berbicara soal perubahan. Bagi saya peristiwa ini semakin menunjukkan bahwa kedua partai ini memang tidak bisa dipercaya. Gagasan perubahan yang mereka bawa hanyalah sebuah narasi kosong penuh kebohongan. Layaklah kalau mereka ditinggelamkan bersama Nasdem? Kura-kura begitu menurut saya. Anda bagaimana? Reuni 212 biasanya digelar di Monas atau dekat-dekat situ ya. Karena acara Reuni atau apapun dengan label angka keramat seperti 411 biasanya ditutup dengan aksi demo. Demo itu diarahkan ke Istana Negara dengan tutupan minta Presiden Jokowi turun atau lanser. Itu Presiden yang sah sebagai pemenang pemilu loh, pilihannya rakyat Indonesia. Kau seenaknya disuruh turun sama mereka ini. Tapi ada perbedaan besar pada tahun ini. Dalam video sebelumnya saya menyebut bahwa acara Presiden Jokowi dan 150 ribu relawannya di Stadion GBK beberapa waktu lalu mengalahkan Reuni 212. Karena acara yang bertajuk Nusantara Bersatu ini cukup mengejutkan publik. Karena tau-tau dikelar tanpa persiapan yang panjang sebelumnya. Artinya tidak terlalu diketahui publik. Para kadron pasti kaget itu. Gak menyangka ada acara pengumpulan masa relawan Presiden Jokowi yang digelar berdekatan dengan acara Reuni 212. Hanya dalam waktu singkat dalam hitungan hari, 150 ribu masa pendukung Presiden Jokowi bisa berkumpul di Stadion GBK. Saya sampai ingat terus jumlah Bers yang terlibat dalam pengantaran dan penjemputan para relawan ini mencapai 2.800 Bers. Gila. Kebayangkan gimana banyaknya jika persiapan acara itu lebih lama. Misalnya dari beberapa bulan sebelumnya, bisa-bisa gak muat itu Stadion GBK. Akhirnya Presiden Jokowi bisa lebih dulu pamer kekuatan daripada kelompok 212. Sekarang mana ada demo mereka yang bisa mencapai jumlah ratusan ribu. Kelompok 212 ini bagai dikertak duluan sama Presiden Jokowi. Bahkan apa kata Presiden Jokowi soal rambut putih dan muka berkerut masih jadi pembicaraan publik. Trending di medsos. Sementara soal reuni 212 gak terlalu jadi perhatian publik. Padahal sebelum digelarnya acara Presiden Jokowi dan 150 ribu relawannya itu, kelompok 212 ini masih sogarang seperti biasanya. Begitulah rekam jejak mereka ini. Ya, rekam jejak menjadi kunci ketika kita hendak mengungkap kedua kelompok 212 yang demen acara pakai angka cantik. Rekam jejak menunjukkan bahwa mereka ini kerap berdemo dengan tuntutan agar Presiden Jokowi turun atau lengser. Dari sini saja sudah kelihatan bahwa mereka ini adalah kelompok dengan kepentingan politis. Beberapa bulan lalu saja sudah ada aksi demo yang dikelar oleh kelompok 212 ini. Misalnya, pada bulan September lalu, mereka berdemo dengan menyebut aksinya sebagai aksi biala rakyat. Tuntutannya apalagi kalau bukan Presiden Jokowi lengser. Sesudah itu, mereka pun menyiapkan aksi 411 pada awal bulan November lalu. Nama aksinya sama, aksi biala rakyat dan tuntutan utamanya pun sama minta Presiden Jokowi mundur. Menjelang tanggal Reuni 212, seru-seruan aksi demo pun menggema di antara para pentolan 212. Misalnya oleh Abdullah Heha Mahua yang menyatakan siap memimpin 500 ribu umat ke istana dan siap mati katanya. EA212 pun membuat pernyataan bahwa mereka akan menggelar acara Reuni dengan berbagai kegiatan dan ditutup dengan aksi demo. Namun waktu itu belum ada kejelasan lokasi acaranya. Lalu ada pula salah seorang aktivis 212 yang menyatakan bahwa rakyat lebih mencintai Habib Rizik Syihab ketimbang Presiden Jokowi. Dia membandingkan acara Presiden Jokowi dan 150 ribu relawanya di Stadion GBK. Dengan banyaknya masa yang menjemput Habib Rizik saat pulang dari Arab Saudi pada tahun 2020 silam. Dari rekam jejak itu terlihatnya mereka ini masih tampak garang, sangar, sok menakutkan dan gak ada kelihatan takut-takutnya sama pemerintah yang sah. Namun apa yang terjadi kemudian? Terjadi perubahan yang sangat ekstrem. Sekitar 3 hari sebelum hari-hari Reuni, PA212 akhirnya mengumumkan bahwa acara Reuni 212 akan digelar di Masjid Ating Jakarta Timur. Bahkan terungkap bahwa mereka sempat mengajukan permintaan lokasi di Masjid Istiqlal namun ditolak. Hal ini diungkap dengan kalemnya dipaparkan bahwa acaranya itu dari solat tahajud, solat subuh berjamaah, ada zikir, selawat dan tausiah tanpa demo. Sekali lagi tanpa demo. Kok bisa? Padahal sebelumnya dengan sangar mereka ini menggertah seolah bakal ada demo besar yang dikelar pada tanggal 2 Desember. Bahkan ada yang bersedia mati kan katanya? Memimpin 500 ribu umat? Kok sekarang jadi kalem? Kekalaman ini pun berlanjut dengan pernyataan dari Panitia Reuni 212 bahwa mereka tidak mengundang Anies Masjid Ating. Loh kok Anies gak diundang? Padahal dulu ketika Anies masih menjabat sebagai gubernur, dia setia hadir di acara 212 ini. Nah sekarang kan justru lebih gampang bagi Anies buat hadir karena sudah bebas dari jabatan kan? Menurut Yusuf Martak sebagai penanggung jawab pelaksanaan Reuni 212. Mereka tidak mengundang Anies karena ada kaitannya dengan politik praktis. Bahwa mereka hanya mengundang tokoh-tokoh agama. Karena acara Reuni kali ini bukan untuk mempertontonkan kekuatan. Nah kan kok kalem gitu? Tidak seperti biasanya kan? Bahkan pihak kepolisian hanya menggerakkan 310 personel untuk mengamankan acara Reuni tahun ini. Untuk mereka yang selalu menakut-nakuti publik dengan narasi 7 juta umat, maka jumlah aparat yang hanya ratusan ini harusnya jadi sesuatu yang memalukan. Reuni 212 kok hanya dijaga 310 aparat? Dan kemudian pihak kepolisian mengungkap bahwa berdasarkan syarat pemberitawan acara yang mereka terima, berkiraan jumlah masa yang hadir di Masjid Atim itu hanya sekitar 10 ribu orang. Dari 7 juta ke 500 ribu, lalu turun lagi hanya 10 ribu masa? Reuni macam apa ini? Gitu kan harusnya pertanyaan yang muncul dari para kadrun militan? Habib Rizik Syihab akhirnya hadir di acara Reuni ini. Selain itu ada pula Titik Soeharto. Kehadiran Titik Soeharto saja sudah menandakan bahwa acara ini sejatinya ya acara politis ya. Namun berusaha diredak, ditutup-tutupi oleh kelompok kadrun ini. Habib Rizik sendiri menyatakan kalau acara Reuni kali ini memang tidak akan diisi dengan orasi politik dan tidak ada gelaran aksi demo. Tidak ada tokoh-tokoh politik atau senama partai yang boleh datai. Habib Rizik kemudian mengungkap bahwa jika ada demo, maka bakal ada risiko adanya orasi politik di atas mobil komando. Risikonya bakal berdampak pada kebebasan bersyarat yang sedang dia jalani. Oleh sebab itu, sebelum datang ke acara Reuni, Habib Rizik mengatakan dia sudah berkonsultasi dengan tim kuasa hukumnya. Karena acaranya bukan aksi demo, maka dia bisa datang. Nah, acara Reuni 212 memang harus digelar oleh kelompok 212 ini untuk mempertahankan eksistensi mereka di depan mata publik. Pokoknya ada dan bisa masuk berita. Kalau tidak ada, bisa tenggelam dong. Walaupun dengan menahan malu, karena ternyata mereka sudah ditolak di Masjid Istiqlal, lalu hanya dijaga oleh ratusan aparat yang penting eksis ya. Yang paling membuka kedok politik kelompok ini justru dengan penolakan mereka terhadap kehadiran Anis dan tokoh-tokoh politik. Yang terlihat adalah bahwa mereka sedang menolong Anis dalam usahanya keluar dari citra politik identitas. Anis kan sedang menjalankan safari politik ke berbagai daerah. Bahkan nanti pas perayaan datal nasional di Papua, Anis bakal hadir. Sementara kelompok 212 ini dulu jadi pelaku utama. Menarik geras antara muslim dan kafir kan? Kalau dulu ketika mau jadi gubernur, Anis disebut dikampanyekan sebagai pemimpin seiman. Sekarang unsur seiman itu berusaha untuk ditutupi. Sekarang kita melihat bahwa Anis berusaha sekali untuk keluar dari bayang-bayang politik identitas. Salah satu cara ya dijauhkan dari acara reuni 212 yang kental dengan politik identitas. Ditutup-tutupi tapi malah makin terungkap. Hehehe, puasa dulu gitu ya deket-deket sama Anis. Saya kira kelompok 212 ini juga bakal berusaha menggeser citra yang menjelang 2024. Mereka bakal berusaha nampak nasionalis. Tidak bakal ada istilah pemimpin santun seiman. Namun saya gak yakin bakal gampang mengatur umatnya sendiri. Karena narasi umat islam satu komando bersama imam besar itu masih saja dipakai. Gak tahu deh gimana cara mereka untuk terlihat nasionalis jika nanti mereka akan terang-terangan mendukung Anisnya Pres. Kenapa gak jadi partai politik saja sekalian ya? Hehehe, kita lihat saja perkembangannya ya. Kura-kura memang juara. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda?